Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu diberi keberdahan rezeki Oleh Allah SWT Oke teman-teman Jadi disini saya akan coba Tutorialkan kepada teman-teman Cara memasang Kruk as pada Mesin motor ini Untuk motor repo absolut Jadi disini saya sampaikan Kepada teman-teman Untuk motor repo absolut Ataupun Supra X125 Di bagian karter sebelah Kanannya Yang ini Ini di bagian lubang prokas ini Melahar ini Disini sempit Beda dengan Karter sebelah kiri Kalau karter sebelah kiri Ini Proasnya longgar Artinya lahar itu Gampang masuknya Di sebelah kiri karter ini Tetapi Apabila di Karter sebelah Kanannya Ini padat Dari cara masangnya Nanti Ketika kita pasang Proas ini Jadi kita Agak susah Kalau tidak ada alat Ya Jadi disini saya Buat sendiri Alatnya Alat Pemasang Proas Pada Karter motor Ataupun mesin motor Jadi disini saya tempah sendiri Ini dia Jadi nanti saya akan Berangkan kepada teman-teman Cara membuat Kunci ini Jadi Selanjutnya Kita akan coba Pasang terlebih dahulu Ini nanti Cara kerjanya Seperti ini Teman-teman Seperti ini Begini Ini kan padat ini Yang ini kan Jadi nanti Kita Masukkan Alat Alat Pemasang Proas ini Caranya seperti ini Ikuti terus video kita Kita akan Jelaskan Saya akan jelaskan kepada teman-teman Ya Oke Jadi Banyak mekanik Cara memasang Proas ini Caranya berbeda-beda Teman-teman Ya Di setiap mekanik Beda Cara pemasangannya Ya Ada yang model Dipanaskan Ininya Ya Ada juga Model Di kunci Secara bersamaan Secara serentak Ya Jadi saya sebelumnya Sebelum saya Memiliki Ini Ya Saya Karena Saya tidak ada Alpemanas Ya Saya Pasangnya Secara bersamaan Saja Ketika masuk Proasnya Dan dimasukkan Karter yang sebelah lagi Baru saya kunci Secara bersamaan Itu sebelum Saya memiliki Alat seperti ini Tadi Jadi setelah saya Coba untuk menempah Sendiri Alat ini Ya Jadi caranya Lebih Lebih gampang Ya Oke Jadi langsung saja Kita akan coba pasang Ya Caranya seperti ini Ini memang agak susah Memang Jadi enak dia Berdua Ataupun dibuat Dudukan Seperti ini Jadi berhubung Saya belum sempat Untuk membuat Alat dudukan itu Jadi saya pasang Seperti ini Masuk Seperti ini Oke Kemudian Pasang ini Dari bawah Seperti ini Oke Oke Setelah kuat ini Kemudian Masuk Ini tadi Dari bawah Seperti ini Kunci Sampai Masuk Sampai 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 kuat Supaya nanti Jangan terlepas Jangan membuat Drol bawah Ini Oke Setelah begini Perhatikan Oke Terlihat Ini dia Setelah begini Itu dia Kemudian Ini Paskan Rata Jangan miring Teman-teman Sudah Rata Seperti ini Kemudian Ini Dibanting Bawah Sampai Kerasnya Masuk Awas Jangan miring Kalau miring Emang Gak Sampai Terlihat Terlihat Masuk oke oke sudah masuk sudah kandas terlihat ini dia rata gampang kan jadi ini gampang mutarnya seperti ini kemudian kita buka sedia ini untuk mempermudah pekerjaan kita ya tanpa kita panaskan gampang cara pasangnya hai 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 media terlihat ini gampang mutar ya kalau kita pasang secara bersamaan tadi karter ini memang kuras ini agak padat tapi setelah kita pukul disini dia longgar intinya dengan cara ini pemasangan kruas pada di di mesin ini menjadi gampang ya oke disini saya akan terangkan kepada teman-teman cara membuat alat seperti ini tadi ya sebentar supaya kameranya jelas ya caranya seperti ini teman-temannya yang awal ya ambil as seperti ini ya yang agak besar ukurannya gimana ya menurut teman-teman pas untuk lahar ini ya ini kan lahar saya buat dan saya satukan seperti ini saya las ada beberapa lahar ada 1 2 3 4 5 6 6 lahar 6 lahar kruas ya yang nomor 6 3 per 2 2 di las seperti ini kemudian buat gagang seperti ini supaya bisa nahan ini ya dan di sini juga saya buat penahan supaya ini tidak bisa keluar oke seperti layaknya timbangan ya timbangan atau kecilauan ya cara kayaknya seperti itulah jadi berhubung asku ini kurang besar ya jadi di sini di sini saya buat ring dan saya lahar saya laskan seperti ini supaya ukuran ini tidak goyang ke asnya dan dan di sini juga di sebelah bawahnya ini juga saya buat ring ya dia akan pas ukurannya tidak goyang-goyang kemudian di bagian ujung ini ini saya bor ya saya bor setelah saya bor baru saya tetap tetap senai kasih drat dia supaya bisa masuk mur yang ukuran 14 begitu teman-temannya kemudian di sini kembali saya sambung dengan bos ya ini ini bos ini kemudian saya laskan dengan mur kruk as yang ini dia ah lihat kan di dalam satu bungkus ini ada dua mur yang satu mur kopling as kopling kemudian satu lagi mur kruk as yang besarnya saya ambil kemudian saya laskan seperti ini supaya bisa masuk di dalam kru as ini berhubung di drat kru as ini akan agak dalam ya Jadi kalau tidak kita buat bos seperti ini ya tidak masuk ah ini kan ya seperti ini ha tak jadi setelah bos seperti ini jadi ini bisa masuk dalam seperti ini seperti ini ya sampai kuat Oke kemudian ini masuk ini kan udah kita tetap tadi kan udah kasih drat kemudian dimasuk setelah masuk baru pukul seperti yang tadi begitu ringkasnya teman-temannya ya gampang sebenarnya cara menempah alat ini apabila teman-teman memiliki mesin las listrik ya gampang ini dia oke paham teman-temannya buat alatnya seperti ini ini saya buat gagangnya ini asok asok depan kemudian saya kasih ring disini saya laskan supaya dia agak tebal supaya bisa menahan ini oke paham ya jadi kita tanpa beli-beli alat ini sebenarnya kalau untuk jual pun saya rasa tidak ada ini ya ada juga alat pemasangan kuras tapi kurang kurang pas menurut kita menurut saya ya karena beda selera ya kan kalau kita yang menempah sendiri bisa kita tempah sesuai selera kita begitu teman-temannya oke paham jadi jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya jadi cukup sekian dulu tutorial kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua jadi untuk follower saya di fanspec Facebook boleh ikuti halaman Facebook ini dengan cara klik jempol di atas ya ataupun klik tombol ikuti dan bagi subscriber saya di YouTube silahkan tekan tombol subscribe dan aturkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video baru dari pendidengkel channel terima kasih oke terima kasih buat semua subscriber saya dan terima kasih juga saya usapkan kepada follower saya di fanspec Facebook sudah setia menemani saya ya dalam mungkin berkomentar ataupun like-nya terima kasih like-nya terima kasih komentarnya semuanya moga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiatnya dan selalu diberkahkan oleh Allah seginya seperti itu oke terima kasih saya angry wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pendidengkel dadah selamat menikmati